Intro Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami Terima kasih, Glory Glory, Manchester United Manchester United telah mengumumkan nama-nama pemain yang akan dibawa dalam Tour Amerika Serikat 2023 Para pemain ini nantinya akan diturunkan ketika menjalani laga uji coba di negeri Paman Sam tersebut Rekrutan baru Manchester United, Mason Mount, masuk dalam skuad yang terbang ke Amerika Serikat Dia akan berangkat bersama dengan bintang MU lainnya seperti Bruno Fernandes dan Marcus Rashford Nama-nama lain yang menghiasi skuad MU untuk Tour adalah Henry Maguire, Rafael Varane, dan Luke South Selain itu, Anthony Martial, Jadon Sancho, dan Casemiro juga terdapat dalam skuad tersebut Tidak ada nama Reese Barnett dan Tyrell Malaysia karena mengalami cedera Sementara Fred akan menyusul ke Amerika Serikat dalam waktu dekat karena masih ada urusan pribadi Eric Ten Hag juga membawa sejumlah pemain muda dalam Tour kali ini Mereka yang diberi kesempatan adalah Radek Vitek, Alvaro Fernandes, dan Gore, Kobi Maino, hingga Omari Forson Matej Kovar mendapatkan perlakuan spesial dari Eric Ten Hag pada laga uji coba Manchester United vs Lyon Sebab Matej Kovar menjadi satu-satunya pemain yang bermain penuh pada laga tersebut Pada duel melawan Leeds, Matej Kovar masuk lapangan pada awal babak kedua Keeper 23 tahun itu menggantikan peran Tom Heaton Kovar tampil cukup bagus, dengan mampu menjaga gawangnya tidak kebobolan hingga laga usai Selanjutnya, Kovar dimainkan melawan Lyon Kali ini sejak menit awal, menariknya Kovar tidak tersentuh pergantian pemain sama sekali Padahal pada awal babak kedua, Eric Ten Hag memasukkan 10 pemain baru Artinya semua pemain yang bermain pada babak pertama diganti Hanya Kovar yang tetap berada di atas lapangan Keeper asal Republik Ceko itu bermain hingga laga usai Pada duel melawan Leeds, Eric Ten Hag juga mengganti semua pemain yang bermain pada babak pertama ketika masuk babak kedua Matej Kovar membayar kepercayaan Eric Ten Hag dengan sempurna Bukan hanya tidak kebobolan, Matej Kovar juga terlibat dalam aksi-aksi build up Kovar seolah tahu apa yang diinginkan Eric Ten Hag dari seorang penjaga gawang Cara David De Gea meninggalkan Manchester United disebut menyedihkan Keeper Spanyol itu dilepas begitu saja setelah 12 tahun berbakti untuk klub Kepergian David De Gea pun dikomentari oleh Ben Foster Keeper Rexham Foster pernah menjadi rekan De Gea di MU beberapa tahun yang lalu Jadi dia tahu betul kualitas dan situasinya 12 tahun De Gea memberikan segalanya untuk public Old Trafford Oleh karena itu, Foster merasa proses kepergiannya cukup menyedihkan Saya tidak suka cara David De Gea pergi, sungguh tidak suka, ujar Foster Mengingat apa yang telah dilakukan David De Gea untuk MU selama bertahun-tahun Dia layak mendapatkan respect lebih Ben Foster yakin bahwa De Gea telah memberikan kontribusi terbaiknya selama berkostum MU Memang De Gea mendapatkan gaji yang besar Tapi itu sepadan dengan kontribusinya di lapangan Manchester United sudah menjalani dua laga pramusim sejauh ini Keduanya berakhir dengan kemenangan 2-0 atas Leeds United dan 1-0 atas Lyon Eric Den Haag merotasi banyak pemain dalam dua laga tersebut Lagi pula ada banyak pemain inti MU yang belum kembali dan belum benar-benar berlatih Dua kemenangan seharusnya jadi torehan manis Tapi Eric Den Haag terdengar tidak begitu puas Latih Belanda ini menyoroti masalah timnya yang masih sama seperti musim lalu Kemenangan tipis 1-0 atas Lyon seharusnya sudah cukup memuaskan Tapi Eric Den Haag juga melihatnya banyak hal positif dari permainan timnya Masalahnya skor 1-0 tidak cukup memuaskan bagi Eric Den Haag MU menciptakan banyak peluang dan seharusnya bisa mencetak lebih banyak gol Disinilah letak masalahnya Sejak musim lalu MU terlalu banyak membuang-buang peluang yang seharusnya bisa menjadi gol Manchester United telah mengumumkan daftar 31 pemain yang akan dibawa dalam tur pramusim di Amerika Serikat Nah yang menarik dari daftar itu Tidak ada nama Johnny Evans dan Matej Kovar Johnny Evans telah mendapatkan kontrak jangka pendek dari MU Back berusia 35 tahun itu diproyeksikan untuk menjadi bagian dari skuad United selama menjalani tur pramusim Evans bermain pada laga melawan Lyon Pada Kamil 19 Juli 2023 malam waktu Indonesia Barat Mantan Leicester City itu menggantikan Valan pada awal babak kedua Evans bermain cukup rapi dan mampu menangani situasi di lapangan dengan api Hanya saja Johnny Evans tidak masuk dalam daftar 31 pemain MU untuk tur pramusim di Amerika Serikat Kabar ini tentu cukup mengejutkan Namun Evans disebut akan terbang ke Amerika Serikat dengan jadwal yang terpisah dengan pemain lain Selain Johnny Evans, Matej Kovar juga tidak masuk dalam daftar 31 pemain MU dalam tur Amerika Serikat Padahal kiber muda tersebut tampil menjanjikan pada duel Lidsme dan Lyon Andre Onana mengungkapkan alasannya meninggalkan Inter Milan Onana mengaku tawaran untuk bermain di Premier League bersama Manchester United terlalu menarik untuk ditolak Bukan tanpa alasan, Onana meninggalkan Inter Sang keeper mengaku tawaran bermain di klub selesai Manchester United sangat sulit untuk ditolak Selama berseragam Inter, Onana menunjukkan performa yang sangat luar biasa Dia berhasil membantu Nerazzurri meraih dua trofi dan tampil di final Liga Champion Laga terakhir Onana bersama Inter Milan adalah final Liga Champion melawan Manchester City Onana pun mengungkapkan apa yang dirasakannya setelah kalah di Istanbul Donny van de Wijk menjelaskan bahwa nasibnya bersama Manchester United masih abu-abu Dan terlalu dini untuk dibicarakan saat ini Namun ia tidak menutup kemungkinan bakal hengkang dari Old Trafford Andai ada opsi menarik untuknya Performa gemilang bersama Ajax Amsterdam Sebagian besar menghilang sejak van de Wijk tiba di Manchester United Dengan pemain berusia 26 tahun itu hanya membuat 34 penampilan di Premier League Untuk klub selama tiga musim Dengan situasi tersebut, van de Wijk telah banyak dikaitkan dengan kepindahannya dari Old Trafford Ia juga menjalani masa peminjaman yang mengecewakan di Everton Donny van de Wijk mencetak satu-satunya gol dalam kemenangan persahabatan pramusim 1-0 atas Lyon Dan sang gelandang yang terikat kontrak hingga 2025 Dengan opsi perbanyakan satu tahun lagi menambahkan masa depannya masih belum pasti Dua pramusim, dua kemenangan Plus rasa pusing Eric Ten Hag setelah tiga pemain muda Manchester United memperlihatkan kelasnya Dan jika tidak cepat-cepat masuk squad utama Bisa direbut klub beraksasa Liga Inggris lainnya Ketiga pemain itu adalah keeper Matej Kovar, Kobe Maino dan Ahmad Diallo Seperti yang terlihat dalam dua laga pramusim melawan Leeds vs Manchester United Dan Olympic Lyon vs Manchester United Apa yang bisa kita pelajari dari dua laga pramusim melawan Leeds United dan Lyon Pemain muda yang menjadi gelandang tim dan masih berumur 18 tahun Kobe Maino sudah siap menerima tanggung jawab yang lebih besar lagi Sampai ke batas tertentu Sang pemain ini mengingatkan kita kepada N. Golokantes sendirian di lapangan tengah mengatur semuanya Mulai dari melakukan interception, membalikan permainan sampai mengatur distribusi bola Pemain kedua yang membuat pusing Erik Ten Hag Karena permainannya adalah keeper Ceko ini, Matej Kovar Ia terlihat sangat tenang jika tengah berada di bawah tekanan pemain lawan Mampu mengendalikan bola secara kalem dengan dua kakinya Dan berubah menjadi salah satu pemain belakang penyuplai bola Selain keeper Matej Kovar, yang tampil gemilang selama membela Sparta Praha Amadiyalo pun demikian Ia tampil bersinar selama dipinjamkan ke Sunderland musim 2022-2023 lalu Amadiyalo baru berusia 21 tahun Tetapi sudah tampil mengesankan dalam dua laga uji coba melawan Leeds dan kontra Lyon Ia penuh antisipasi setiap kali masuk dan menguasai bola Di sisi kiri maupun kanan lapangan Dan terlihat sangat berbahaya selama 45 menit pertama Sebelum digantikan pada paruh kedua Maguire baru saja dilengsarkan dari jabatannya sebagai kapten utama Manchester United Manchester United membuat kejutan dengan menunjuk Rafael Varane Untuk menjadi kapten tim di portan dengan uji coba melawan Olympique Lyon Kendati begitu, tidak ada tanda-tanda momen itu akan menjadikan mantan defender Real Madrid tersebut Sebagai kapten permanen MU untuk musim depan Sampai saat ini Eric Ten Hag belum mengambil keputusan resmi mengenai kapten baru tim Sementara Bruno Fernandes digadang-gadang favorit mengamankan ban kapten MU Secara permanen untuk kampanye 2023-2024 Terima kasih telah menonton!